Halo teman-teman, namaku Jibril Hari ini aku akan cerita tentang cerita kesukaanku saat kecil cerita si Capung nah itu yang ibuku sering bacakan saat aku kecil dan tolong subscribe channel Jibril dan like sekarang nah aku akan mulai ya cerita si Capung Assalamualaikum teman-teman cuaca hari ini cerah ya aku senang sekali aku mau bermain pasti teman-temanku sudah menunggu aku terbang meninggalkan saranku di semak-semak tepi sungai wow lihat bentangan sawah yang hijau segar itu subhanallah aku menghirup nafas dalam-dalam udara yang bersih memenuhi dadaku aku paling suka tinggal di daerah yang udaranya bersih dan jauh dari polusi kalau kalian melihat pengen Capung di suatu daerah maka itu artinya udara di daerah itu masih bersih tuh lihat teman-temanku sudah berkumpul di sawah ya kami suka bermain di sawah sungai dan rawa jernih kami terbangkin kemari menikuti angin yang sejuk dan sinar matahari yang hangat kalau sudah lelah bermain kami hingga di batang padi yang hijau kami makan rangka kecil kami ini pemburu yang andal loh kami bisa mengejar mangsa yang sedang terbang tinggi di atas sawah juga bisa menangkap mangsa yang sedang lengah ketika kami sedang beristirahat di cabang-cabang rumpun dalam sekejap mangsa aku tangkap langsung kemasukan dalam mulut asyik asya Allah tiba-tiba aku tersedap oh iya kau mau makan asyik aku lupa sih makannya tersedap bismillah iya wala huwa ak hiru rohu lalu aku kembali menyantap makananku alhamdulillah lezat setelah kenyang aku kembali terbang menari-menari dengan teman-temanku yang cantik setiap mereka yang bening berkilau ditimpa cahaya matahari ada yang berwarna keperakan kekuningan kemerahan kehijauan dan kebiru-biruan yang kecoklatan dan kemasan juga ada subhanallah cantik ya setelah bewas bercerama dan menari aku beristirahat aku suka beristirahat di atas batu cabang pohon yang kerik tanaman yang menyembuh di kolom atau sungai dekat sawah sawah air yang bergema cek membuatku merasa damai aku hampir tertidur padahal aku tidak boleh lengah harus senantiasa berhati-hati karena pemangsa bisa datang suatu waktu semakin siang matahari bersinar semakin tarik panas juga suara gemercik air sungguh menggoda hati lihat beberapa teman-temanku sudah mulai mandi aku ikut aku terbang agak tinggi lalu menukik ke permukaan kolam lalu secepat ke aku keluar lagi lalu aku menukik lagi aku menyambar permukaan air aku hampir menabrak seekor nimfa yang manis ketika kembali menyebar permukaan kolam jangan salah loh dia bukan anak nyamuk yang makan itu itu adikku sungguh tidak mirip ya ya memang seperti itulah rupa kami ketika mak kecil sewaktu baru menetas kami memang hidup di air mencari makan di air makan di air karena itu induk capung menaruh telurnya di daun atau batang tanamannya dekat dengan air mencari cukup waktunya sekrenifat capung berubah seperti tubuhku sekarang dan melangkah keluar dari air dan kami akan terbang membelah langit yang biru cerah ah sepegar kami semua bergemirah awal bangau teriak salah sekor capung kami terkejut dan terbang ke berbagai air tercerai berai tak tentu arah aku takut sekali aku terbang sekuat-kuatnya berusaha mencari tempat persembunyian yang aman mudah-mudahan bangau tak akan mengejarku ke perkebunan yang pohon-pohonnya tinggi aku terus menerai ke belakang untuk memastikan bahwa bangau tak mengejarku masya Allah tanpa aku sadari aku sudah hampir menabrak sebuah jaring labai-labai emas yang sangat lebar aku tidak dapat berhenti karena ketakutan kalau aku sampai tercerat jaring itu aku bakal jadi kesantapan labai-labai kebun yang besar itu ya Allah tolong Cepi awas aku terpelanting dan jatuh di sehelai daun yang lembut aku mengerjakan mata tak percaya hati-hati Cepi dan nyata yang menolongku adalah bibit-bibit yang baik hati ya hingga diranting jika daun aku jatuh aku berterima kasih kepadanya dia pun tersenyum sangat anggun pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menyimak ceritaku nah tekan tombol like jika kalian menyukainya ya dan subscribe channel Calopet Jibrio daaah daaah